Pemirsa Asosiasi Perusahaan Maskapai Penerbangan Nasional memastikan akan segera melakukan penyesuaian besaran tiket penerbangan Low Cost Carrier atau LCC. Inaka juga masih menunggu insentif yang dijanjikan untuk mengurangi beban operasional perusahaan. Asosiasi Perusahaan Maskapai Penerbangan Nasional atau Inaka memastikan akan segera melakukan penyesuaian besaran tiket maskapai penerbangan Low Cost Carrier sesuai yang diinginkan pemerintah. Ketua Penerbangan Berjadwal Inaka Bayu Sutanto menilai penurunan harga tiket penerbangan LCC bukanlah hal yang baru. Pasalnya beberapa maskapai LCC di Indonesia sudah menurunkan tarif LCC. Bayu mengaku strategi penurunan tarif yang dilakukan maskapai penerbangan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat keterisian kursi penumpang. Router tertentu ini kan sebetulnya bagi, nggak usah disuruh pun sebetulnya maskapai ini, kalau itu sepi ya dia turunin harga, mau turunin harga aja nggak ada yang naik, gimana mau. Secara revenue, manajemen rugi sebetulnya, tapi daripada mengurangi kerugian, jual murah, supaya kursinya terisi. Sementara itu Inaka masih akan menunggu dan memantau perkembangan insentif maupun penurunan biaya jasa ke bandar udaraan yang akan dilakukan oleh operator bandara. Penurunan biaya jasa di bandara ini diakui dapat lebih mengefisienkan pengeluaran biaya maskapai penerbangan di bandara. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel.